PJ Bupati Pringseu Marindo Kurniawan menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Pringseu 2023 melalui rapat paripurna DPRD Pringseu pada Senin 25 Maret 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pringseu Suherman dan dihadiri jajaran pemerintah daerah juga Forkopimda serta 28 dari 40 anggota DPRD Pringseu. PJ Bupati Pringseu dalam penyampaiannya bahwa LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurutnya, LKPJ Tahunan 2023 disampaikan itu disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringseu 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringseu 2023-2026. Atas nama Pemkap Pringseu, PJ Bupati Pringseu Marindo Kurniawan juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD serta masyarakat di Kabupaten Pringseu yang telah bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pringseu. Sementara itu, Suherman, Ketua DPRD Pringseu berharap ke depan Pemkap atau PJ Bupati Pringseu dapat terus bersinergi dengan DPRD Pringseu dalam memajukan Kabupaten Pringseu. Ia juga berharap dapat selalu kompak di mana Pringseu akan menghadapi pilkada. Harapannya dapat berjalan dengan lancar. LKPJ ini sesuai ketentuan ya, ini kan siklus pemerintahan. Siklus pemerintahan salah satunya Kepala Daerah mencapai LKPJ tahun 2023 yang lalu. Nah, ini saya sampaikan. Yang susun, ini istansi terkait di Kabupaten Pringseu. Saya tugasnya menyampaikan dan disambut oleh Pak Ketua DPRD dan Pekinan serta anggota DPRD Kabupaten Pringseu. Paripunan yang pertama, saya yakin kerjasama antara DPRD dan Pejabat Bupati, Pak Marudho akan berjalan dengan baik. Karena di depan ini kita akan melanjutkan dan menghadapi sebuah demokrasi yang besar, yaitu nanti menghantarkan pemiru pada, insya Allah nanti di depan bulan November, maka harus ada saling kekompakan, saling kebersamaan. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat Kabupaten Pringseu, kita aman, gentram, dan sesuai dengan harapan kita semua. Dari Pringseu, Suranto, Metro TV, Lampung